Persekutuan Pedang Sakti Jilid 1. Dalam kisah terakhir cerita Pedang Karat Pena Braksara, diceritakan Ban Kiam Huocu berhasil mebekuk Sahtian Yew. Namun dalam pembicaraan selanjutnya dikatakan kalau Ban Kiam Huocu telah menerima sepucuk surat yang ditandatangani oleh seseorang yang mengaku bernama Sahtian Yew. Kejadian ini tentu saja menimbulkan kecurigaan bagi pihak Ban Kiam Huocu, lalu disambut rasa keheranan oleh Sahtian Yew sehingga tanpa terasa ia bergumam seorang diri. Aneh, siapakah orang ini? Yeaa, siapa orang ini? Sebelum ia berhasil dengan jawabannya, sambil tersenyum Ban Kiam Huocu telah berkata lagi. Kau tak usah memusinkan siapakah orang itu, siyaute hanya berharap kau mengerti kalau kami sama sekali tidak acuh terhadap ancaman kalian, sebab racun yang mengeram dalam tubuh orang dua kami telah berhasil dipunahkan semua, bahkan siyaute pun berhasil membereskan si pengkhianat tersebut. Berbicara sampai di situ sorot matanya lantas dialihkan ke wajah Sahtian Yew. Sebagai manusia licik tentu saja Sahtian Yew dapat menduga jalan pemikiran orang, dalam hati kecilnya dialantas berpikir. Sudah jelas kau berusaha untuk menanti berita dari mulutku, heee, heee, memangnya kau anggap aku orang sisah mudah tertipu. Belum lagi lawannya berbicara, Ban Kiam Huocu telah berkata lebih jauh, perkumpulan. Kami betul-betul tertimpa musibah besar Chintai Seng Congkoan pasukan pedang berpita hitam rupanya berniat mengkhianati perkumpulan dengan mencampurkan racun ke dalam air minum kami, masih untung Tian melindungi kami, kini bangsat itu berhasil siyaute bekuk, sekarang masalah racun yang mengeram dalam tubuh kami pun tak usah kau khawatirkan, bila saudara sah tidak percaya, silahkan kau lihat benda apakah ini? Dari sakunya dia mengeluarkan Lubunsi, pelan-pelan diletakkan ke atas meja. Berubah hebat paras muka sah Tian Yee U setelah menyaksikan benda tersebut, dia tertawa paksa, kemudian ujarnya. Ternyata Lubunsi sudah terjatuh ke tangan Huocu tak heran kalau. Tanda petik. Itulah sebabnya siyaute perlu menerangkan kepada saudara sah bahwa anggota perkumpulan kami selain tidak keracunan lagi, pengkhianat pun berhasil dipekuk, sehingga pada hakikatnya kami tak usah menanggapi ancaman dari pihak tok sehsia. Sekarang siyaute sengaja mengundang kehadiran saudara sah sesungguhnya tak lain berharap bisa membicarakan suatu kerjasama dengan dirimu. Dengan perasaan tak tenang dan tidak percaya sah Tian Yee U berkata lagi. Huocu tidak usah takut dengan ancaman, itu berarti kalian benar dua berkeinginan untuk bekerjasama dengan pihak kami. Berkilat sepasang metleban kiam Huocu setelah mendengar ucapan tersebut dia tertawa nyaring. Haa, haa, pihak tok sehsia merencanakan suatu gempuran secara besar dua an pada malam ini mereka tak usah pulang dalam keadaan utuh. Mengapa siyaute mesti bekerjasama dengan mereka? Siyaute hanya ingin mengajak saudara sah pribadi mau bekerjasama dengan kami. Sahtian Yee U tertawa kering. Huocu bersedia memandang tinggi aku seorang sisah, sungguh kejadian mana membuat siyaute merasa bangga. Ban Kiam Huocu tertawa dingin. Hee, 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 titik apabila saudara telah bersedia untuk bekerjasama dengan perkumpulan kami, tentu saja siyaute benar akan membantumu untuk membebaskan pengaruh racun jahat dari isi perutmu. Berubah hebat paras muka sahtian Yee U secara tiba-tiba, katanya kemudian cepat, dari mana Huocu bisa tahu kalau isi perut siyaute telah keracunan? Siyaute pernah mendengar orang membicarakan tentang masalah ini, konon setiap anggota selatok sehsia telah diracuni oleh pemilik selatan dengan semacam sari racun yang sangat keji, kendatipun seseorang pandai mempergunakan racun, meski pandai pula memunahkan berbagai macam racun-macam saudara sah sekalian yang dinamakan berbagai macam racun-macam saudara sah sekalian yang dinamakan sotok Tian Ong sulit juga untuk membebaskan diri dari pengaruh racun keji itu. Hanya entah berita ini benar atau tidak? Sahtian Yee U mengalihkan sorot matanya memandang sekejap ke arah lubunsi itu. Kemudian setelah menghela nafas sedih, dia membungkam dalam seribu bahasa. Semenjak 30 tahun berselang nama besar saudara sah sudah termasuhur di seantara dunia persilatan, mengapa sih kau bersedia menuruti perintah orang? Paras muka sahtian Yee U berubah menjadi sedih sekali. Setelah tertawa getir katanya, pohon yang besar mudah mengundang angin, justru karena siyaute termasuhur dalam permainan racun, akhirnya aku mesti sengsara pula karena racun tersebut. Agaknya ucapan-ucapan dari Ban Kim Hoa Ocu itu telah membangkitkan kembali hawa amarah dan rasa. Mendengkol yang selama ini masih terpendam terus di dalam dadanya, sehingga akibatnya dalam pembicaraan pun perasaan tersebut kentara sekali. Itulah dia, kata Ban Kim Hoa Ocu, Tok Sehsia Cumalang melintang di dunia persilatan dengan mengibarkan panji selat Tok Sehsia, ini berarti dia pun pandai sekali mempergunakan ilmu beracun, otomatis jago-jago yang dikumpulkan olehnya juga mereka yang pandai dalam mempergunakan racun, apakah saudara sah dipaksa olehnya untuk makan racun? Sahtian Yeu segera tertawa terbahak dua. Haa, 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 kalau berbicara soal kepandaian silat yang sesungguhnya, Siaw Temasih belum sampai dipaksa orang untuk menelan obat beracun. Mendadak ia teringat kalau dirinya sekarang sudah dibekuk oleh Ban Kim Hoa Ocu, andai kata dia dipaksa untuk menelan obat beracun, maka hal mana bisa dilakukan dengan mudah sekali, maka setelah berbicara sampai setengah jalan, dia pun membungkam kembali dalam seribu bahasa. Kalau begitu dia meracuni dirimu secara diam dua di saat saudara sah belum siap tanya Ban Kim Hoa Ocu kemudian. Sahtian Yeu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya dengan cepat, dalam perguruan Siaw Temasih terdapat sejenis racun yang tidak berwujud sama sekali, dalam sepuluh langkah orang bisa keracunan tanpa terasa, tapi setelah keracunan maka dalam jangka waktu dua tertentu racun tersebut akan kambuh dan menyiksa badan. Betul, Siaw Temasih pun pernah mendengar tentang racun jahat tanpa wujud tersebut mendadak di atas wajah Sahtian Yeu tampil perasaan gusar dan mendongkol, katanya, racun jahat yang dilepaskan pemilik selatok sah sia kepadaku juga berbentuk tanpa wujud, sehingga hal ini membuat Siaw Temasih yang jelas tahu kalau aku sudah keracunan, namun tidak berhasil mengetahui di manakah racun tersebut bersarang, bahkan selama sepuluh tahun terakhir ini racun mana belum pernah kambuh walau hanya sekalipun. Apakah saudara sah merasakan racun itu masih bercokol terus dalam tubuhmu? Betul kalau racun biasa maka dia akan mengikuti aliran darah, bila racunnya sudah menyerang ke jantung maka seng korban akan keracunan dan tewas berbeda sekali dengan racun yang mengeram dalam tubuh Siaw Temasih. Racun itu beredar ke seluruh tubuhku mengikuti aliran darah, tapi tak pernah kambuh dua sehingga racun itu pun makin sukar dibasmi. Kalau toh racun tersebut tak pernah keracunan tak tahan Syokyo Moai menyela. Hawa amarah segera menghiasi wajah sahtian Yew, katanya dengan suara dalam. Tentu saja berbeda, orang ini bertangan keji dan buas, lagi pula mau mengendalikan racun yang mengeram dalam tubuh sekarang, jadi bekerja atau tidaknya racun itu sesungguhnya dikendalikan olehnya dari kejauhan. Ah ah ah, masa begitu Ban Kiam Huo Chu keheranan. Pernahkah Huo Chu mendengar tentang seseorang yang bernama Kim Tok Sian Teo, Bocah Dewa Sembilan Racun, Li Ujit Poh? Ban Kiam Huo Chu manggut-manggut. Siaw Temasih pernah mendengar tentang orang ini, agaknya dia telah mempelajari semacam ilmu jari beracun yang lihai sekali siapa yang terkena serangan maka Ji Wan Ja akan melayang dalam tujuh langkah saja. Itulah sebabnya dia dinamakan Li Ujit Poh atau Li Ujit Poh atau Li Ujit Tujuh Langkah. Orang itu adalah adik seperguruan aku orang sisah. Oh 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 rupanya dia adalah saudara seperguraan saudara sah tapi sudah lama sekali dalam dunia persilayan tidak mendengar lagi kabar berita tentang Li Ujit Poh. Apakah dia sudah mencuci tangan dan tidak mencampuri urusan dalam dunia persilatan lagi? Sambil menggertak gigi menahan rasa dendam sah Tian Ye U berkata, Li Ujit Tujuh Telah meninggal dunia sejak delapan tahun berselang, ia tewas karena suatu persoalan telah menyinggung perasaan Toksah Siacu, waktu itu Siaw Temasih menyaksikan peristiwa tersebut dengan metu kepala sendiri, aku hanya sempat mendengar ia mengucapkan beberapa. Patah kata dan Li Ujit Tujuh Telah dua sudah tewas karena keracunan. Tanda petik. Witi Yong Hang yang selama ini hanya membungkam terus, tak tahan segera menimbrung setelah mendengar perkataan itu. Hanya mengucapkan beberapa patah kata lantas dapat menimbulkan kematian bagi orang lain, belum pernah kudengar tentang berita semacam ini. Sah Tian Ye U mengalihkan sorot matanya menatap sekejap wajah Witi Yong Hang kemudian katanya. Kau adalah Wiso Hiap? Witi Yong Hang nampak tertegun sewaktu menyaksikan pihak lawan dapat menyebut nama sendiri. Ban Kiam Huocu segera berkata, perkataan saudara sah memang benar, memang saudara Wii. Tanda petik. Sah Tian Ye U manggut-manggut. Tidak heran kalau Lubun Si bisa muncul di tempat ini. Sah Totiang, sebenarnya perkataan apa sih yang diucapkan adik seperguruanmu tempoh hari tiba-tiba Chokyumoi bertanya. Ucapan tersebut tiada sangkut prautnya dengan racun yang bekerja dalam tubuhnya, waktu itu oleh karena Liu Sute telah menyinggung perasaannya hingga membangkitkan amarahnya, lagi pula dia pun berniat memperlihatkan kebolahannya di depan orang banyak, maka sambil menuding Liu Sute ku, dia berkata begini. Orang Siliu, kau telah membuat marah diriku, asal Lohu menghitung dari angka 1 sampai 3, kau pasti akan mati karena keracunan. Setelah dia menghitung sampai angka ketiga, apakah adik seperguruan benar-benar mati keracunan? tanya Wee Tiong Hang dengan cepat. Benar sewaktu dia menghitung sampai kedua, Liu Sute masih tampak sehat sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa, tapi begitu angka ketiga tiba-tiba Liu Sute menjerit keras, dan setelah muntah darah hitam ia terjungkal dan tewas seketika. Mungkin sekali dia sudah melepaskan semacam racun jahat di dalam tubuh kalian dan itu baru akan bekerja serta menyebabkan kematian bila dipancing dengan macam yang lain, kata Ban Kiam Huo Chu kemudian, jadi racun tersebut mungkin hanya bekerja bila dia telah melepaskan racun kedua. Huo Chu memang lihai sekali waktu itu Sute pun berpendapat demikian, tapi tak berhasil mendapat tahu racun jenis apakah itu sehingga memiliki kelihayan luar biasa. Dia berhasil menjaring semua ahli racun yang ada di kolong langit apakah tak seorang pun di antara mereka yang dapat memikirkan Kera terbaik untuk membebaskan diri dari pengaruh racun tersebut? Orang ini licik dan jahat sekali jalan pikirannya akan tetapi ilmu beracunnya memang setingkat lebih tinggi dari siapapun, dia pernah berterus terang kepada kami kalau ia sudah melepaskan racun keji ke tubuh kami bahkan dia pun mengumumkan secara terbuka bahwa kami boleh saling mempelajari ciri dari racunnya itu apabila ada orang yang bisa memunahkan racun dari tubuh, maka dia akan segera membubarkan selatok sehsia. Jadi maksudmu selain dia, tiada orang lain yang bisa memunahkan racun kejinya? Masih ada satu care lagi, apa care itu? Dengan lubunsi. Ban Kiam Huo Chu segera tertawa. Nah itulah dia lubunsi dapat memunahkan berbagai macam racun yang ada dunia ini, buktinya racun dalam tubuh siau tepun. Haaa, haaa bahkan sahtian yu tertawa terbahak-bahak. Bukankah saudara sah mengatakan lubunsi bisa memunahkan racun tersebut? Ban Kiam Huo Chu keheranan. Pemilik selatok sehsia pernah mengatakan barang siapa dapat memperoleh lubunsi, maka dialah yang dapat memunahkan racun dari tubuhnya. Begitu seriuskah tok sehsia Chu memandang benda yang bernama lubunsi itu? Bahkan, tok teh siap bertekad memperoleh dengan care dan mengorbankan benda apapun. Tiba-tiba Ban Kiam Huo Chu tertawa nyaring. Haaa, haaa, haaa. Haaa, kalau begitu dengan lubunsi racun yang mengeram dalam tubuh saudara sah pasti dapat dipunahkan. Atas dasar apa kau berkata demikian? Pemilik selatok sehsia menguasai orang dengan racun karena keampuhan racun inilah mereka baru bisa menjegoi persilatan, padahal lubunsi dapat menawarkan berbagai macam racun jahat ada di kolong langit hanya benda inilah yang merupakan satu-satunya benda yang bisa menandinginya, justru karena itu dia baru berupaya untuk memperolehnya walau dengan pengobanan apapun sebab bila lubunsi tidak mendatangkan ancaman yang serius baginya, mustahil dia akan memandang serius benda itu. Sahtian Yeu menjadi tertegun setelah mendengar ucapan tersebut, kemudian manggut-manggut. Benar juga perkataan Huo Chu, memang perkataan ini sangat masuk di akal, apa salahnya kalau saudara sah membuktikan sendiri? Hasilnya toh akan segera kita ketahui. Sahtian Yeu memandang sekejap ke arah Ban Kiam Huo Chu lalu tanyanya, apakah Huo Chu mempunyai maksud dan tujuan lain terhadap Siaw Te? Tadi sudah Siaw Te katakan kami hanya berharap saudara sah suka bekerja sama dengan perkumpulan kami. Jadi maksud Huo Chu Siaw Te diharapkan berbakti pada perkumpulan Ban Kiam Huo Chu dengan cepat Ban Kiam Huo Chu mencura. Soal berbakti tak berani Siaw Te terima, apabila saudara sah bersedia menggabungkan diri dengan perkumpulan kami, akan ku sambut hal ini dengan senang hati, bicara sampai di sini, dia berhenti sejenak kemudian sambungnya lebih jauh. Apalagi pemilik Selatok Seh Siaw sudah sangat berambisi untuk menguasai dunia persilatan dan memimpin umat persilatan, bukan Siaw Te mengigau, kecuali perkumpulan ini rasanya tiada perkumpulan lain, yang mampu menentang kekuasaan mereka lagi apabila kita biarkan ambisinya tercapai hingga meracuni seluruh kolong. Langit berapa banyak manusia lagi yang akan menjadi korban di tangannya, Sahtian Yew menghela nafas panjang. Betul, asal dia muncul dari Selatok Seh Siaw, mungkin umat persilatan di dunia tak akan dapat lolos lagi dari kekerjiannya. Kalau Toh Sahtoti yang sudah mengetahui hal tersebut dengan jelas, mengapa kau tidak segera menggabungkan diri dengan perkumpulan kami? Paras muka Sahtian Yew berubah tiada hentinya, jelas dalam hati kecilnya timbul gejolak perasaan yang sangat besar, dia masih bimbang dan tak tahu bagaimana memutuskan. Sambil tersenyumban Kiam Huacu segera berkata, Baiklah, terlepas apakah saudara sah bersedia atau tidak bergabung dengan perkumpulan kami, yang penting minumlah dulu cairan penawar racun dari lubunsi. Selesai berkata dia mengambil lubunsi tersebut dan menuang air ke dalam pena wasya tadi, setelah itu air yang menetes keluar dari ujung pena ditampung ke dalam cawan lain, semuanya ada sembilan tetes. Setelah itu baru dia menyimpan kembali pena kemala tersebut seraya berkata, Untuk menghadapi racun ganas biar tiga tetes pun sudah cukup, tapi racun yang mengeram dalam tubuh saudara sah mungkin berbeda dengan racun biasa, maka si Yautet telah melipat gandakan dua kali agar berhasiat, nah saudara sah, silahkan kateguk habis air itu. Sahtian Yew benar-benar merasa sangat terharu, sambil menjurah katanya. Bila lubunsi dapat memunahkan racun yang mengeram dalam tubuh si Yautet, tak beraniku sangkal, si Yautet pasti akan berbakti ke pihak Hua Ocu, sekalipun lubunsi tidak dapat memunahkan racun jahat yang mengeram dalam tubuh si Yautet, budi kebaikan Hua Ocu itu tidak pernah akan si Yautet lupakan. Selesai berkata dia mengangkat cawan dan meneguk isinya sampai habis. Sekarang saudara sah boleh duduk bersemedi sambil mengatur pernafasan seperminum teh kemudian akan ketahuan bagaimana hasilnya. Sahtian Yew benar-benar tak berani banyak berbicara lagi, diam menurut dan duduk bersila di atas tanah sambil mulai mengatur pernafasan. Setiap orang yang hadir dalam ruangan dapat mendengar kalau racun yang mengeram dalam tubuh sahtian Yew amat lihai, mereka tidak tahu apakah setelah menelan air lubunsi tersebut racun itu bisa ditawarkan. Oleh sebab itu semua orang mengalihkan sinar matanya ke wajah sahtian Yew, tak seorang pun yang berbicara. Seperminum teh kemudian, pelan-pelan sahtian Yew baru menbuka matanya kembali. Ban Kiam Hoocu segera bertanya, bagaimana perasaan saudara sah sekarang sahtian Yew menarik napas panjang-panjang, sahutnya sambil menggeleng. Siaw teh sendiri pun tak dapat membayangkan bagaimanakah perasaanku sekarang, racun yang berada dalam aliran darahku sama sekali tidak menunjukkan segala sudah hilang namun terasa ada aliran hawa yang dingin. Melintas lewat dan beredar mengikuti darah, A-A-I-I, menurut pendapat Siaw teh, mungkin air lubunsi pun sukar untuk memusnahkan racun yang mengeram di dalam tubuh Siaw teh. Tanda petik. Ban Kiam Hoocu menjadi tertegun. Menurut ucapan saudara sah, jadi lubunsi tidak bisa memunahkan racun dalam tubuh saudara sah? Ah, 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 masa ia seru hek bun kun Tshokiu moai tidak berdaya, aku tidak percaya kalau lubunsi tak bisa memunahkan racun yang mengeram di dalam isi perutmu. Perkataan Nona memang benar bukan saja Nona yang tidak percaya, apabila lubunsi tak bisa memunahkan racun, tidak mungkin pemilik selat akan memandang lubunsi sebagai barang yang sangat berharga racun dalam peredaran darah Siaw teh benar belum hilang. Saudara sah telah berbicara secara belakduaan, tentu saja perkataanmu dapat dipercaya, siapa tahu Lubunsi masih mempunyai penggunaan yang lain, bila kita tidak mengetahui caranya, tentu saja tidak manjur Tiba-tiba Wee Tiong Hang teringat kembali akan Susiau Hui, Lubunsi berasal dari Lautan Selatan, sudah pasti apa yang dia ketahui akan jauh lebih banyak ketimbang orang lain Berpikir sampai di sini, tidak tahan dia lantas berseru Sayang sekali Nonasu tidak berada di sini, kemungkinan besar dia mengetahui bagaimana caranya menyembuhkan luka beracun semacam itu Ban Kiam Huacu segera mengangguk Perkataan saudara Wee memang benar bagi orang awam hanya diketahui bila memasukkan air bersih ke dalam Lubunsi maka berbagai macam racun akan punah Tapi, mungkin saja masih ada kera yang lain, kalau toh Siow Teh sudah berjanji kepada saudara sah untuk memunahkan racun yang mengeram dalam tubuhmu, cepat atau lambat hal ini pasti akan kulaksanakan Maksud Baik Huacu sungguh mengharukan hati Siow Teh Tanda petik Siow Teh, masih ada satu hal yang ingin ditanyakan lagi kepada saudara sah Tanyakan saja Huacu, asal aku orang sisah tahu pasti akan kuutarakan dengan sejujurnya Siow Teh ingin bertanya, sesungguhnya siapakah pemilik selatok sehsia tersebut agaknya sah Tanyu tidak menyangkaban Kiam Huacu bakal mengajukan pertanyaan ini Setelah tertegun sejenak dengan cepat dia menggeleng Setiap orang yang bergabung dengan selatok sehsia tiada yang tahu asal-usul serta namanya Apakah orang yang paling dipercaya pun tidak mengetahui siapakah dia sah Tanyu segera menggeleng Tidak ada, dia hidup menyendiri dalam tempat terpisah Gerak-geriknya pun rahasia di hari biasa Sukar bertemu dengannya Bila sedang bertemu, dia selalu berwujud seorang kakek berwajah direngin yang mengenakan jubah lebar berwarna hitam yang membawa tongat bambu Selama 10 tahun, dia selalu muncul dalam wujud demikian Apakah tiada orang yang pernah mengintipnya secara diam-diam? Tanya Tsyokyo Moai Dia sangat keji dan buas orang yang dikumpulkan olehnya Bila dibilang merupakan ahli racun dari kolong langit Satu-dua tahun permulaan tentu saja masih ada yang mengintip gerak-geriknya Tapi orang dua tersebut jangan lagi memasuki rumahnya Baru melangkah masuk ke dalam hutam bambu yang berada di sekeliling sana pun tiba dua Lenyap tak berbekas Sudah pasti dia telah mempersiapkan alat dua jebakan yang sangat lihai di sekirar hutan bambu itu ucap Wee Tiong Hong Pada mulanya kabar ini pun hanya beredar sebagai berita sensiasi Karena ada dua orang ahli racun tiba-tiba saja lenyap tak berbekas Jika dilihat dari kondisi mereka yang sudah diracuni mustahil mereka pergi tanpa sebab Lagi pula semua barang miliknya masih utuh di dalam kamar tidurnya itu berarti orang itu sudah mati terbunuh Maka semua orang pun mulai menaruh curiga Jangan-jangan mereka terbunuh karena mengintip rahasia siacu Kemudian, kedua orang itu berasal dari wilayah Imkui Mereka adalah ahli racun yang termasur sekali ketika sementara orang saudara seperguruannya mendapat kabar tentang kematian mereka Maka setahun kemudian muncullah tujuh-delapan orang jago lihai menyatroni selatok sehsia Semua orang yang berada dalam ruangan memasang telinga baik-baik mendengarkan penuturan tersebut tak seorang pun yang berbicara ataupun menimbrung Terdengar sahtian Yew berkata lebih jauh Siapa tahu siacu telah memperoleh kabar itu sehingga menurunkan perintah agar semua orang menyembunyikan diri di sekeliling hutan bambu Dan cuma boleh melepaskan satu di samping dia sendiri menyambut tamunya langsung ke dalam selat Dalam keterangannya dikatakan sudah lama dia mengagumi kemampuan kedua orang itu dalam mempergunakan racun Maka sengaja mengundangnya melakukan penyelidikan bersama-sama Siapa tahu mereka berdua telah salah memasuki hutan beracun Karena tak sempat menolong, akhirnya mereka tewas tanpa bekas Orang-orang yang datang itu hampir semuanya ahli racun yang sangat lihai Siapapun tidak percaya kalau di kolong langit terdapat hutan beracun yang begitu lihai Maka mereka pun menemani siacu memasuki hutan bambu Setiap orang bersiap sedia Siacu membawa mereka berjalan memasuki hutan Sambil berjalan dia berbicara terus dengan santai Siapapun tidak melihat adanya suatu keanehan Menanti mereka sudah memasuki hutan bambu tersebut Mendadak siacu berhenti dan berpaling Lalu katanya sambil ketawa Sekarang kalau boleh mencoba untuk mengundurkan diri Cuma aku hanya akan menginginkan seorang saja di antara kalian yang hidup terus Apakah dia menitahkan kalian yang bersembunyi di sekitar tempat itu melancarkan serangan secara tiba-tiba? Tanya Witiong Hang tiba-tiba Tidak, kami tidak boleh turun tangan melakukan penghadangan sebelum memperoleh perintahnya Di samping itu semua orang ingin melihat sebenarnya ada alat jebakan apakah dalam hutan beracun itu sehingga nampak lihai sekali Ketika orang dua tersebut mendengar ucapan siacu tersebut Salah seorang di antara segera mendengus dingin dan menerjang ke muka lebih dulu Siapa tahu baru saja orang itu menggerakan badannya mendadak Dia menjerit ngeri bagaikan terhisap oleh bumi saja Tau-tau seluruh badannya terhisap ke dalam lumpur yang keras dan sepasang kakinya segera lenyap tak berbekas Tubuhnya menjadi pendek dengan cepatnya Tak lama kemudian perut, dada dan akhirnya kepala sekejap metu Kemudian seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi segumpal darah bercampur air Kemudian sekejap metapul air darah itu terhisap oleh lumpur dan mengering Begitulah dalam waktu yang tak lama lenyaplah seseorang tak berbekas Para jago lainnya yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi amat terkejut dan bersama-sama mundur ke belakang Ternyata siacu tidak mengejar Dia pun tidak menurunkan perintah kepada kami untuk melakukan penghadangan Dia hanya berdiri tenang di sana sambil menuding beberapa orang itu dari kejauhan dan berseru Kau jangan harap bisa kabur Kau pun jangan harap bisa kabur Hanya kau yang bisa kabur dari sini Beberapa orang itu boleh dibilang sangat berpengalaman di dalam menghadapi musuh pengalamannya luas Pengetahuannya dalam, mereka tahu kalau hutan tersebut sudah disebari racun yang sangat ganas Tentu saja mereka tak berani bergerak secara sembarangan oleh sebab itu orang-orang itu mundur mengikuti jalanan semula Siapa tahu walaupun mengikuti jalanan semula Namun orang-orang yang kena dituding olehnya itu tak seorang pun yang berhasil meloloskan diri satu persatu Mereka roboh terjungkal ke pasir dan berubah menjadi air darah Hanya orang yang ditunjuk sebagai satu-satunya orang yang dapat lolos saja Benar-benar dapat kabur dari hutan bambu itu dengan selamat Berubah hebat paras muka Bantiam Huacu setelah mendengar ucapan tersebut Serunya kemudian, benar-benar sebuah berita yang belum pernah kudengar betul-betul suatu kejadian yang misterius dan luar biasa Tahukah Huacu siapakah orang yang berhasil meloloskan diri itu tanya Sahtian Yeu Siapakah dia tanyanya kemudian Lan Huacu jawab Sahtian Yeu Lan Huahu Dia kan ayahnya Lan Kunpit pikir Witiong Hang di dalam usti Sementara itu Ban Kiam Huacu telah mengangguk Oh oh, rupanya keluarga Lan dari Imlem pun termasuk ahli racun yang kenamaan Sekarang semua orang baru tahu Klao tujuannya menyuruh kami semua bersembunyi di sekeliling tempat itu Sesungguhnya bukan menyuruh kami menghalangi kepergian musuh Melainkan suruh kami menyaksikan kelihayan dari hutan bambunya itu Kata Sahtian Yeu lebih lanjut Menurut perkiraan kami kemudian Bisa jadi lapisan pasir yang berada dalam hutan bambu itu merupakan racun yang paling keji di antara racun dua lainnya Apa yang dimaksud dengan racun di antara racun tanya Witiong Hang? Racun di antara racun adalah istilah untuk kami yang biasa menggunakan racun dalam membahasai sejenis racun ganas yang sangat keji dasyat dan tiada orang yang dapat memunahkannya atau dengan perkataan lain tiada orang yang bisa melukiskan racun macam apakah itu sehingga terpaksa kita melukiskannya sebagai racun di antara racun Ban Kiam Huacu menghela napas panjang A-A-A-I, mungkin nama dari selat, pasir beracun, tok sehsya, pun berasal dari sini A-A-A-I Bila seorang manusia rahasia yang begitu ganas dan buas benar-benar dapat menguasai seluruh dunia persilatan dan meracuni kolong langit, sudah pasti keadaannya tak akan bisa dibereskan secara mudah Berbicara sampai di situ, dia merasakan hatinya makin lama terasa semakin berat, matanya terpejam rapat dan kepalanya pelan dua tertunduk ke bawah Setelah mendengar penuturan dari sah Totiang barusan, aku jadi teringat akan satu hal, entah benar atau tidak pendapatku itu kata Witiong Hong Wisio Hiap, apa pendapatmu tanya sah Tian Yeu sambil menengok sekejap ke arahnya Tadi Totiang pernah bercerita kalau adik sepergurua mausi bocah dewa sembilan racun telah mati keracunan setelah dituding olehnya sambil diumpat dengan beberapa patah Kata sedangkan orang yang memasuki hutan bambu itu pun baru tewas keracunan setelah dituding olehnya Menurut pendapat Huacu tadi kemungkinan besar Toksah Siacu telah melepaskan sejenis racun ganas ke tubuh kalian Sedang di saat melakukan gerakan menuding dia melepaskan lagi sejenis racun yang lain Kedua macam racun ini bila dipadukan menjadi satu maka akibatnya akan timbul suatu reaksi lain Tapi menurut pendapatku, racun yang disebar dalam hutan bambu itu besar kemungkinannya sama dengan racun yang disebarkan ke dalam tubuh kalian Sedangkan di ujung jari orang itu mungkin sekali telah mempelajari sejenis ilmu jari beracun yang sangat lihai Sehingga ketika dua racun berpadu jadilah racun ganas yang amat lihai di dunia ini Pendapat wisau hiap benar dua amat lihai Siaute sungguh merasa kagum seru Sahtian Yeu dengan wajah agak berubah Saudara sah racun yang mengeram dari tubuhmu belum hilang, bagaimanakah rencanamu sekarang? Sahtian Yeu menghela nafas panjang A-A-I, oleh karena nyawaku masih berada di tangan orang lain, tentu saja aku tak bisa bergerak dengan leluasa Jika masih ingin hidup terpaksa aku harus kembali ke markas Ban Kiam Huacu manggut-manggut, kalau toh demikian, silahkan saudara sah berangkat pulang Berbicara sampai di sini bibirnya lantas berkemak kemik, rupanya ia meninggalkan pesan dengan ilmu Menyampaikan suara Sahtian Yeu mengalihkan sorot matanya ke wajah Ban Kiam Huacu lalu menunjukkan sikap agak tertegun Selang beberapa saat kemudian ia baru mengangguk bangkit berdiri dan menjura ucapnya Kalau begitu aku orang sisah akan mohon diri lebih dahulu Tunggu sebentar saudara sah kata Ban Kiam Huacu sambil tersenyum Tadi sewaktu berada di hadapan Ban Kiam Huacu, meski dia menyembah-nyembah macam orang yang ketakutan serta menunjukkan wajah minta belas kasihan Tapi setelah keluar dari kuil dewa tanah sekarang, dia berjalan dengan langkah lebar dan mentereng Seakan-akan sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap tilohan Hong Beng Huacu maupun si naga tua bar korbo Tak Chu Sam Seng sebagai wakil Chong Kuan baru dari pasukan pedang berpita hitam Tapi hal ini memang tak bisa disalahkan, sekarang dia sedang menyaru sebagai Chintai Seng, Chong Kuan dari pasukan pedang berpita hitam Mau tak mau dia mesti memperlihatkan juga gaya seorang Chong Kuan Apalagi di dalam usaha membekuk Chintai Seng kali ini dialah yang terpilih sebagai pemimpinnya Sedang kedua orang wakil Chong Kuan tersebut tak lebih hanya sebagai pembantu Setelah keluar dari pintu kuil, Chiu Toh Anian segera menghentikan langkahnya Menanti kedua puluh orang pendekar pedang berpita hitam itu sudah keluar semua Dia baru mengulapkan tangannya kepada mereka Para pendekar pedang berpita hitam itu rata-rata sudah berpengalaman dan terlatih sekali Maka dengan cepatnya mereka membentuk dua barisan di depan pintu gerbang kuil dan berdiri tak bergerak diam Dengan sorot metu yang tajam Chiu Toh Anian Memandang sekejap ke arah tilohan Hong Beng Ho Sio serta sinaga tua berkor botak Chiu Sam Seng Kemudian sambil tertawa seram ujarnya Saudara-saudara sekalian, tujuan kita kali ini adalah mebekuk Chintai Seng yang telah mengkhianati perkumpulan di kuil Sik Chiu M Aku si orang Chiu Chiu telah memperoleh perintah dari Kiam Chiu untuk menyamar sebagai Chintai Seng Jadi harap saudara sekalian mengerti Bukannya aku orang Chiu Chiu ingin menyaruh sebagai Chintai Seng adalah atas perintah dari Kiam Chiu Aku menjadi congkoan pedang berpita hitam untuk memimpin kalian dalam operasi kali ini Dalam hal ini, aku rasa saudara sekalian tentu sudah memperoleh penjelasan dari Kiam Chiu dan sebenarnya tak perlu kuulangi kembali Tetapi aku orang Chiu Chiu perlu mengingatkan kepada saudara sekalian yakni ilmu silat yang dimiliki pengkhianat Chintai Seng amat lihai bahkan jauh di atas kepandaian aku Orang Chiu Chiu itulah sebabnya sengaja Kiam Chiu mengutus secara khusus dua orang wakil Chong Kuan untuk membantu usaha kita ini Operasi kita kali ini selain berat tugasnya lagi pula amat berbahaya Aku orang Chiu Chiu mendapat perintah untuk melaksanakan tugas sebagai seorang congkoan pedang berpita hitam untuk melaksanakan tugas mana Harap saudara sekalian sudi melakukannya dengan bersungguh dua Apabila ada yang berani membangkang perintah maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku Jadi aku harap saudara sekalian memakluminya terlebih dulu Tilo Han Hong Beng Huasyo dan si naga tua berkorbot tak Chiu Seng saling bertukar pandangan sekejap Kemudian masing dua berpikir di hati Bagus sekali, dari bersandiwara dia menjadi sungguhan dan ingin berbuat sebagai congkoan sesungguhnya Tapi berhubung hal ini memang sesuai dengan maksud Ban Kiam Huasyo sendiri Tentu saja mereka berdua tidak banyak berbicara Kedua puluhan jago pedang berpita hitam bersama-sama membungkukan badan memberi hormat Kemudian serunya serentak Kami akan menuruti perintah dari congkoan Chiu To'an yang keliharan sangat bangga Sambil tertawa seram katanya lagi Kalau memang begitu bagus sekali kita boleh segera berangkat Selesai berkata Dia lantas mengulapkan tangannya ke arah Tilo Han Hong Beng Huasyo dan si naga tua berkorbot tak Chiu Seng Semelari berkata Hu Chong Koan berdua silahkan Walaupun di mulut dia berkata demikian Orangnya sudah menuruni bukit terlebih dulu Tilo Han Hong Beng Huasyo dan si naga tua berkorbot tak Chiu Seng Terpaksa harus ikut di belakangnya Sedangkan kedua puluh orang pendekar pedang berpita hitam itu mengikuti pula di belakangnya Sik Jantian berada di sebelah barat Bukir pit busan jaraknya hanya tiga puluhan li Rombongan tersebut terdiri dari jago-jago persilatan yang berilmu Semuanya ringan dan berlangkah cepat Oleh sebab itu tak selang berapa saat kemudian mereka sudah tiba di tempat tujuan Mendengarkan kepalanya tampak pintu gerbang kuil Sik Jantian dipertahankan secara kokok dan ketat Dua puluhan pendekar pedang berpita hitam yang melarikan diri hampir Semuanya berkumpul di situ mereka berdiri dengan pedang terhunus dan bersiap siaga menghadapi serangan Ciu Toanian segera menghentikan langkahnya Kemudian sambil tertawa kering katanya A-a-a-a rupanya mereka betul-betul berada di sini semua Ayo ikutilah aku sehabis berkata di alantes berjalan menuju ke depan kuil dengan langkah lebar Tilo Han Hong Beng Hwa Sio serta si naga tua berekor botak Tsu Sam Seng mengira dia hendak mencari pahala Sehingga terburu-buru napsu meski langkah mereka mengikuti dari belakangnya Tak urung keningnya berkerut juga Agaknya Ciu Toanian sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap Kedua puluhan pendekar pedang hitam yang berhianat tersebut Dengan langkah lebar dia langsung berjalan menuju ke hadapan orang-orang itu Sambil mengelus jenggot kambingnya dia lantas membentak keras-keras Kalian masih kenal dengan aku? Si naga tua berekor botak Tsu Sim Seng yang Menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali Diam dua diam menghela napas sembari berpikir Orang latah benar-benar orang latah Pada hakikatnya seorang manusia latah yang tak tahu diri Heran mengapa Kiam Chu bisa mengutus manusia semacam ini? Siapa tahu peristiwa yang kemudian terjadi sama sekali di luar Dugaan kawanan jago pedang berpita hitam yang tersebar di depan kuil Dan bersiap siaga seperti menghadapi musuh tangguh itu sama-sama membungkukan badannya Memberi hormat setekah melihat Ciu Toanian Bahkan berseru dengan hormat sekali Hamba menjumpai Chong Koan Kejadian ini kontan saja membuat tilohan Hong Beng Hu Oshio dan si naga tua berekor botak Tsu Sim Seng sama-sama berdiri tertegun, melongo dan tak tahu apa mesti dilakukan Walaupun sekarang Ciu Toanian menyamar sebagai Cintai Seng Kalau Cintai Seng memang berada di dalam sana Tapi titik mengapa mereka bisa salah melihat orang? Ciu Toanian memandang sekejap wajah orang-orang itu Wajahnya menunjukkan sikap bangga Lalu sambil mengelus jenggot kambingnya dia manggut-manggut seraya berkata Bagus, bagus sekali Berbicara sampai di sini, dia lantas berpaling sambil serunya lantang Harap kalian ikuti aku masuk ke dalam Benar-benar bikin kepala pusing Ternyata dia telah menganggap dirinya benar-benar adalah congkoan pedang berpita hitam Naga tua berekor botak Tsu Sim Seng betul dua tak kuasa menahan diri lagi Segera bisiknya, saudara Ciu kita harus perhatikan perangkap mereka Ciu Toanian memandang sekejap ke wajah rekannya dengan sorot metelici Kemudian tertawa terbahak-bahak Haaah titik haaah Haaah, bukankah kau mendapat perintah dari Kiam Chu untuk membekuk pengkhianat? Mengapa harus takut dengan perangkap mereka? Pokoknya kalian congkoan berdua ikuti saja diriku Segala sesuatunya akan kuatur sendiri Perkataan ini memang benar Ban Kiam Huo Chu memang secara jelas mengutusnya sebagai seorang congkoan Tentu saja di dalam segala persoalan di Allah yang akan mengambil keputusan Begitu selesai berkata Ciu Toanian segera melangkah masuk ke dalam kuil Sik Jin Tian tersebut Tilo Han Hong Beng Ho Shio dan si naga tua berkorbo takcu Samsung sama-sama saling berhadapan dengan wajah melongot Mereka tak mampu mengucapkan sap patah katapun karenanya terpaksa mengikuti di belakangnya dan masuk ke dalam ruangan kuil Kuil Sik Jin Tian tidak terlalu luas Setelah masuk ke dalam pintu gerbang maka tampaklah di kursi sebelah kiri ruangan duduk seorang tosu kurut kecil yang membawa senjata kebutan Tentu saja Tilo Han Hong Beng Ho Shio dan si naga tua berkorbo takcu Samsung kenal dengan tosu kecil itu Sebab di abukan lain adalah Hekset Seng Kun Sahtian Ye U I di antara empat racun Raja Langit Di belakangnya mengikuti dua orang yang berdiri di sebelah kiri dan kanannya Yang seorang adalah Tok Silian, sedangkan yang lain adalah Tok He Ji Di depan pintu masuk berdiri pula empat orang tosu kecil berbaju hitam yang membawa pula senjata kebutan Naga tua berkorbo tak memperhatikan sekejap keadaan situasi di sekitar tempat itu Dengan cepat dia merasa kalau kehadiran mereka di dalam ruangan tersebut ibaratnya masuk ke mulut harimau Ketika Hekset Seng Kun Sahtian Ye U menyaksikan ketiga orang itu berjalan masuk ke dalam ruangan Ia segera bangkit berdiri dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Rupanya Saudara Chin benar-benar telah datang, sudah cukup lama si Yau temen nanti di sini Ciu To'an Yan maju selangkah ke depan, menjura dan tertawa terbahak-bahak sahutnya Bila si Yau terdatang terlambat harap Saudara Su di memaafkan Walaupun dua patah kata itu cuma kata dua sopan santun Namun cukup membuat hati dirinya Tilohan Hong Beng Huo Siu tergetar Oleh sebab Tilohan Hong Beng Tai Suu tahu kalau naga tua berekor botak bukan Ciu Sam Seng yang sebenarnya Melainian orang yang diutus Ban Kiam HWH untuk menyamar maka tanpa terasa dia berpaling dan memandang sekejap ke arah naga tua berekor botak tersebut Waktu itu Mak An Tojin dan Tilohan Hong Beng Huo Siu mendapat perintah rahasia dari Tshokyo Moai mengundurkan diri dari rumah gubuk Sedangkan si naga tua berekor botak masih tetap tinggal dalam ruangan karena masih ada tugas lain Tapi sewaktu mereka berdua tiba di luar rumah, ternyata di depan pintu sudah menunggu naga tua berekor botak Ciu Sam Seng yang lain dan orang itu adalah naga tua berekor Botak Ciu Sam Seng yang sekarang ini, tentunya pembaca masih ingat bukan? Sebagaimana diketahui, naga tua berekor botak Ciu Sam Seng yang berada sekarang ini tak lain adalah hasil penyaruan dari wakil congkoan pasukan pedang berpita putih Ye U Seng Tapi dia pun hanya tahu melaksanakan tugas atas perintah, bagaimana mungkin bisa mengetahui sampai ke situ Ketika tilohan Hong Beng Ho Shou berpaling ke arahnya, dia pun hanya bisa menjelengkan kepalanya berulang kali Sementara itu Hekset Seng Kun Sahtian Ye U telah mengalihkan sorot matanya dan menjurak ke arah mereka berdua, kemudian tegurnya Oh oh rupanya Hong Beng Tai Su dan Ciu Sam Seng telah ikut kemari umuk bergabung dengan selat kami Siaw Teh mewakili Sia Chu menyatakan kegembiraan kami untuk menyambut kehadiran kalian Dengan cepat tilohan Hong Beng Tai Su dan naga tua berekor botak Ciu Sam Seng merasakan kalau keadaan makin lama semakin tidak beres Belum lagi mereka menjawab Sambil tertawa seram Ciu Toan Yan telah berkata lagi Mereka adalah dua orang wakil Chong Koan yang baru diangkat oleh Ban Kiam Ho Chu Sayangnya sebelum melihat sungai Huang Ho Belum juga mereka puas Oleh sebab itu Siaw Teh sengaja mengajak mereka mendatangi sungai Huang Ho Perkataan dari Ciu Toan Yan ini menyolok sekali sehingga tanpa terasa naga tua berekor botak Ciu Sam Seng menegur dengan kening berkerut Ciu Toan Yan apa maksudmu? Ciu Toan Yan sama sekali tidak menggubris Dari dalam sakunya dia mengeluarkan selembar kertas putih dan diserahkan kepada Sahtian Yeu Kemudian sambil tertawa kering ujarnya Ban Kiam Ho Chu telah menerima surat dari saudara sah Dia pun sudah menduga kalau malam nanti saudara sah pasti akan melancarkan serbuan Dan sekarang orang-orang Pit Busan sudah mempunyai lubunsi untuk memunahkan racun jahat Jadi bisa diduga kalau malam nanti pasti akan dilakukan persiapan yang matang Tilohan yang mendengar perkataan tersebut menjadi amat terperanjat Segera bentaknya, Ciu Toan Yan kau berani memberontak? Walaupun tubuhnya gemuk seperti segumpal daging namun gerak serangannya cepat sekali Dalam sekali kelewatan saja dia sudah menerjang ke muka dan menyambar kertas surat itu Begitu Tilohan melancarkan serangan si naga tua berekor botak pun menggunakan gerak yang sama cepatnya menerjang ke depan Waktu itu Ciu Toan Yan sudah siap sedia sambil tertawa seram Dia membalikan badannya sambil menghantam tubuh Tilohan Begitu sepasang telapak tangan saling beradu, belakang terjadi benturan yang keras sekali Ciu Toan Yan menggeserkan kakinya ke samping Begitu berhasil berdiri tegak, ia lantas berseru dengan suara menyeramkan Rupanya wakil Chong Koan berdua benar-benar hendak melawanku Tilohan Hong Beng Ho Sio sama sekali tidak menyangka kalau Ciu Toan Yan sebagai seorang jago pedang berpita hitam Ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna Akibat dari benturan tersebut tubuhnya terdengar mundur sejauh dua langkah lebih Bahkan napas pun terasa agak berat dan sesak Dia harus menarik napas panjang sebelum berhasil berdiri tegak Di saat kedua orang itu sedang beradu pepukulan tadi Sahtian Yew telah menerima kertas putih itu dengan cepat dan memasukkannya ke dalam saku Kemudian sambil tertawa seram katanya Tai Su buat apa kau mesti terburu napsu? Padahal diserahkan kepada si Yauta pun sama saja Naga tua berkorbot takcu Samsung melototkan sepasang matanya bulat-bulat Kemudian bentaknya keras-keras Chiyuto Anian, Kiam Chu mengampuni selembar jiwamu dengan harapan kau bisa membuat pahala Tidak guna menebus dosa mengapa kau berani mengkhianati Ban Kiam Hwe Chiyuto Anian segera tertawa licik, pelan-pelan dia membalikan badannya lalu membentak Tu Sam Seng kau anggap siapakah aku ini? Sungguh aneh, bukankah dia diancam oleh Chen Tai Seng untuk menyaru sebagai Chen Tai Seng? Dan kemudian minta ampun kepada Ban Kiam Hwe Chiu Bahkan sewaktu obat penyaruannya dihilangkan jelas terlihat kalau dia adalah Chiyuto Anian Ban Kiam Hwe Chiu menitahkan kepadanya untuk Menebus dosa membuat pahala dengan berusaha menangkap Chen Tai Seng Maka dia pun menyaru sebagai Chen Tai Seng datang ke kuil Sik Jintian tersebut Selama kejadian ini berlangsung, pilohan Hong Beng Tai Seng dan si naga tua berekor botak selalu Mendampinginya, kalau dia bukan jago pedang berpita hitam Chiyuto Anian lantas siapakah dia? Naga tua berekor botak menatap wajahnya lekat-lekat kemudian membentak dengan suara dalam Jika kau bukan Chiyuto Anian, lantas siapakah kau? Mungkin Chiyuto Anian menganggap ada heksat kengpun sahtian Ye U bertindak sebagai tulang punggungnya Maka dia sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap naga berekor botak dua orang Pelan-pelan dia menyeka obat penyaruan dari atas wajahnya, kemudian sambil mendongakan kepalanya dia berkata Wakil Chong Kuan berdua, sudah kau lihat dengan jelas, siapakah aku ini? Tentu saja Tilohan Hong Beng Ho Shou dan naga tua berekor botak Tsu Sam Seng tahu dengan jelas Setelah membersihkan obat penyaruh mukanya dia pun dari Chiyuto Anian Berubah menjadi Chiyuto Anian, sudah barang tentu dia adalah Chiyuto Anian Bukankah kau adalah Chiyuto Anian seru naga tua berekor botak dengan gusar? Chiyuto Anian segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, koma haaah Ban Kiam Hua Chu tidak lebih hanya seorang bocah kemarin Sore, masih muda lagi tak tahu urusan hanya menggunakan sedikit siasat saja Ternyata ia berhasil dikelabui Tilohan Hong Beng Hua Sio maupun naga tua berekor botak Tsu Sen Seng hampir selamanya termasuk manusia kawakan yang sudah bertahun-tahun berkelana di dalam dunia persilatan, tapi nyatanya mereka pun tidak kenal siapakah aku. Semberi berkata tiba-tiba dia melepaskan selembar topeng kulit manusia yang amat tipis dari atas wajahnya. Ternyata di atas wajah Chiu Toanian masih mengenakan selembar topeng lagi, kejadian ini sungguh diluar dugaan siapapun. Begitu topeng kulit manusia itu dibuka, paras muka tilohan maupun naga tua berekor botak menjadi bodoh. Siapakah Chiu Toanian yang berada di depan mata ini? Ternyata di abukan lain adalah congkoan pasukan pita hitam Chintai Seng yang diperintahkan penangkapannya oleh Ban Kiam Huo Chu. Rupanya di atas topeng kulit wajahnya itu telah diberi wajah Chiu Toanian, kemudian di atas wajah Chiu Toanian dilapisi lagi dengan penyaru muka sehingga berwujud sebagai Chintai Seng. Ketika obat penyaruan itu dihapus maka yang muncul adalah Chiu Toanian, kemudian di bawah kedok Chiu Toanian terdapat pula wajah Chintai Seng, dan inilah wajah asli dari Chintai Seng. Sambil tertawa licik Chintai Seng berkata, sekarang, tentunya kalian sudah mengetahui siapakah diriku bukan? Nah, kalian hendak bunuh diri ataukah menunggu sampai aku turun tangan sendiri? Dengan cepat tilohan Hong Beng Tai Seng mencabut keluar sebilah golok kecil panjang dua depa dari sakunya, Lailu sambil tertawa keras katanya. Chintai Seng, kau menyuruh Pin Cheng menyerahkan diri dengan begitu saja? Paling tidak Pin Cheng harus mencoba ilmu menotok jelaan darah melebih dulu sebelum mati dengan tenang. Pada saat yang bersama anaga tua berkorbo tak meloloskan sebilah pedang dari sakunya, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak katanya. Benar, menghadapi manusia yang mengkhianati perkumpulan, rasanya kita tak usah membicarakan soal peraturan dunia persilatan lagi. Chintai Seng memandang sekejap ke arah naga tua berkorbo tak, lalu katanya. Selama ini saudara tuh termasuhur karena ilmu cakar naga hitamnya sejak kapan kau berganti memakai pedang? Naga tua berkorbo tak tertawa kering. Aku suka memakai senjata apa, peduli amat dengan kau, mana huncu emu? Ayo cepat keluarkan, percuma saja kita banyak terbicara. Chintai Seng melihat sahtian Yeu sama sekali tidak berniat untuk turun tangan, tapi dia tidak kedar sebab dia percaya kemampuannya masih sanggup untuk menghadapi tilohan dan naga tua berkorbo tak. Dari sakunya dia mencabut keluar huncu emu kemudian setelah tertawa seram serunya. Siaw Teh sudah bilang sedari tadi, tampaknya kalian berdua tak akan puas sebelum melihat sungai Wong Ha Oh Oh. Nah aku akan menyuruh kalian saksikan sungai Wong Ha tersebut. Sahtian Yeu tetap duduk di kursi sambil tersenyum, sembari menggoyangkan tangan berulang kali ia berkata. Bila ada persoalan mari dibicarakan saja secara baik-baik, apa sih gunanya men kekerasan? Berbicara sampai di situ, sambil tertawa cekikikan dia memandang pula ke arah tilohan dan naga tua berkorbo tak. Kemudian tanyanya, bukankah kalian berdua datang bersama-sama saudara Chen? Apakah bukan sealiran? Kami datang untuk menangkap Chen Taisheng. Siapa sih yang kesudian sealiran dengannya jawab naga tua berkorbo tak dengan cepat. Setiap krang mempunyai cita-cita yang berbeda, bila saudara Chen lebih suka condong ke pihak kami. Mengapa sih Ho Oh Oh Oh? Kalian mesti menganggap serius? Setiap perkumpulan mempunyai peraturan perkumpulan, setiap partai mempunyai disiplin partai, sah toti yang sendiri pun terhitung jago persilatan, apakah kau tidak merasa kalau perkataanmu itu kelewat santai seru tilohan pula? Sah tian Yeu segera tertawa terbahak dua. Berkecimpungan dalam dunia persilatan permainan apa sih yang belum pernah aku jumpai? Ha 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 ha. Ban Kiam Ho Oh Chu ingin memergunakan siasat menyiksa diri untuk menipu aku orang sisah. Huh, benar-benar pikiran Yeu terlalu kekanak-kanakan. Yang dimaksudkan melakukan siasat menyiksa diri tentu saja tak lain adalah Chen Tai Seng. Chen Tai Seng yang yang mendengar perkataan itu menjadi tertegun, lalu sambil membelalakan matanya lebar dia berseru, Saudara sah, apa maksudmu? Sambil mengebaskan senjata kebutannya, sah tian Yeu berkata, Sandiwara Saudara Chen tak usah dilanjutkan lagi, coba bayangkan saja Saudara Chen adalah seorang congkoan pedang berpita hitam dari Ban Kiam Ho Wee. Kedudukan dalam perkumpulan Ban Kiam Ho Wee boleh dibilang hanya berada di bawah seorang di atas ribuan orang, mana mungkin dengan kedudukan sedemikian tingginya kau akan bergabung dengan pihak kami? Merah padam selembar wajah Chen Tai Seng, buru-buru serunya dengan cepat, siyaute benar-benar. Tanda petik. Tidak sampai ucapan tersebut selesai diutarakan, sambil tertawa sah tian Yeu berkata lebih jauh. Lagi pula racun yang bersarang di tubuh seluruh anggota perkumpulan Ban Kiam Ho Wee yang berada di Bukit Pitbusan bisa lenyap dalam seharian saja, ini kejadian yang sukar dipercayai, apalagi setelah Saudara Chen mempersembahkan perencanaan Ban Kiam Ho Wee dalam menghadapi kami, bila aku orang Xi. Sah sampai mempercayai perkataanmu, bukankah hal ini sama artinya dengan menjerumuskan diri ke dalam perangkap dan mencari kematian buat diri sendiri? Haa titik haa titik. Titik lebih baik Saudara Chen bertiga cepat pulang saja, sampaikan kepada Kiam Chu kalau aku orang Xi sah masih beberapa tahun lebih tua daripadanya jadi aku tak ingin tertipu oleh akal muslihatnya. Paras muka Chen Tai Seng segera berubah berulang kali saking kusarnya, seluruh badannya sampai gemetar keras, teriaknya dengan marah. Tempo hari bukankah kau juga yang mengirim orang kembali sah Tian Yew mengebaskan kebutannya lalu berdiri? Bukankah kalian berdua hendak membekuk Chen Tai Seng? Mengapa tidak segera menyerapnya pergi dia berseru? Sebenarnya Chen Tai Seng adalah seorang manusia licik, tapi sah Tian Yew bisa berubah pikiran pada saat dan keadaan seperti ini sesungguhnya hal ini merupakan sesuatu kejadian yang sama sekali di luar dugaan. Sementara dia masih tertegun, mendadak kedua matanya menjadi sepat dan berat, kemudian menguap berulang kali, mengantuknya bukan kepalang. Untuk beberapa saat tilohan Hong Beng Hwa Sio maupun si naga tua berkorbot tak Chu Sem Seng dibikin melongo dan tidak habis mengerti. Sebenarnya Chen Tai Seng benar-benar telah berhianat kepada Ban Kiam Hwe, ataukah seperti apa yang dikatakan oleh sah Tian Yew Kiam Chu sedang melaksanakan siasat menyiksa diri. Mendadak kedua orang itu mendengar suara sah Tian Yew yang berbisik dengan ilmu menyampaikan suara. Dia sudah terkena bubuk pemabok Jit Poh Mi Hun San miliku, ayo cepat digusur pergi kau masih akan menunggu sampai kapan lagi. Sementara itu Chen Tai Seng telah mundur dengan sempoyongan, lalu sambil membelalakan matanya lebar-lebar dia berteriak ke arah sah Tian Yew. Kau, tilohan Hong Beng Hwa Sio dan si naga tua berkorbot tak sama-sama dibikin tertegun, mereka tak berani beraya lagi dan buru-buru maju ke depan satu dari kiri yang lain dari kanan segera membimbing Chen Tai Seng. Saudara Chen, si naga tua berkorbot tak terbisik. Tempat ini kalau toh tak mungkin kita tempati, masih ada tempat lain yang dapat kita diami, mari kita pulang saja. Dalam keadaan yang sangat mengantuk, tentu saja Chen Tai Seng tak bisa banyak berbicara lagi ia membiarkan tubuhnya dibimbing kedua kerang itu beranjak dari sana. Terdengar sah Tian Yew berseru lagi dari belakang sambil tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, percuma saja siasat menyiksa diri yang dipergunakan Ban Kiam Hoocu tersebut, sebab dihadapan aku orang sisah, siasat semacam ini sama sekali tiada gunanya, ayo mengapa kalian belum juga pergi? Ketika melangkah keluar dari kuil Sak Jintian, si naga tua berkorbot tak segera berpalm ke arah 20 jago pedang berpita hitam yang berhianat itu dengan sepasang metu yang melotot besar, kemudian bentaknya keras-keras. Ayo cepat bimbing congkoan kalian. Setelah itu bisiknya pula agak lirih, siasat kita sudah diketahui oleh orang-orang tok sehsia, cepat kita pulang ke gunung lebih dulu. Saudara tu, silahkan kau berangkat lebih dulu dengan melindungi Chen Congkoan biar pinco berada di belakang untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang tak diinginkan, sambung tilohan Hong Beng Hwasyu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!